Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Opalopaloid dan ini saatnya untuk kita nostalgia bareng Sesuatu yang udah pasti kalian kangenin yaitu masa sekolah Di episode ini pembahasan kita akan berbeda dari episode sebelumnya Kalau sebelumnya kita membahas kegiatan dan orang-orang di sekolah Kali ini kita akan membahas sesuatu lokasi yang menjadi favorit kalian semua Lokasi yang pastinya menyimpan banyak cerita dan kenangan di dalamnya Lokasi tersebut adalah kantin sekolah Saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah episode keempat dari podcast kangen sekolah Jika kalian ingin menonton podcast yang lainnya Kalian bisa langsung datang ke channel saya atau klik kartu di atas Saya juga ingin memberitahu kepada kalian Untuk menonton video ini sampai selesai Agar nostalgianya maksimal Dan sebelum kita mulai ke pembahasan utama Saya selalu ingatkan untuk selalu cuci tangan dan menjaga kebersihan Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini Oke, mari kita masuk ke pembahasannya Kantin adalah tempat paling favorit di sekolah Fungsi utama dari kantin adalah tempat untuk menjual makanan kepada para siswa Agar mereka tidak keluyuran di luar area sekolah Tapi kantin juga biasanya dijadikan oleh siswa Sebagai tempat untuk mengukir seudang cerita Bagi siapapun yang ada di sana Tiap hari pasti kita mengunjungi kantin untuk jajan sesuatu Atau hanya sekedar berbagi canda, tawa, ataupun cerita Nah, saya disini akan menjabarkan hal-hal apa saja yang pastinya bikin kita kangen sekolah Khususnya kantin sekolah Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah jajanan di kantin Biasanya kantin menjual berbagai macam jajanan Mulai dari makanan ringan hingga makanan berat serta minuman Walaupun tiap kantin berbeda Tapi biasanya makanan berat di kantin itu ada berbagai macam nasi Mulai dari nasi biasa Nasi uduk, nasi ulam, dan nasi goreng Dengan lauk ayam bakar dan ayam gorengnya Mie instan juga tak luput dari makanan berat yang dijual di kantin Ingat banget dulu kalau misalnya udah ada yang mesen indomie di kantin Apalagi indomie goreng Baunya itu bikin berut roncongan Dan rasanya pengen mesen juga indomie goreng dulu ya Makanan ringan juga gak ketinggalan Selain dimakan di kantin Biasanya makanan ringan akan dibawa ke kelas Dan akan dimakan ketika jam pelajaran Walaupun itu melanggar Ayo ngaku, coba disini Siapa yang suka makan di kelas waktu jam pelajaran Pasti ada ya kan Karena makanan ringan ini banyak banget tipenya Saya akan menyebutkan yang menjadi favorit saya aja Yang pertama itu ada lidi lidian Ya entah apa sebenarnya namanya Tapi di sekolah dulu disebutnya lidi lidian Dimana makanan tersebut berbentuk lidi Lalu diberikan bumbu asin atau pedas Yang jika lo kebanyakan maka bibir ini Rasanya itu gatel dan Pengen batuk-batuk gitu Lalu ada yang namanya rambut nenek Iya aneh sih namanya Tapi beneran namanya itu Jadi rambut nenek itu bahannya itu Untuk tutupannya ya Atas bawahnya itu sama kayak Bahan con ice cream gitu Yang biasa dimakan ya Ice cream kekucut gitu Itu ditumpuk jadi dua Nah kayak roti tawar lah istilahnya gitu ya Terus di dalamnya itu ada gula bentuknya serabut gitu Manis Dan seakan-akan itu seperti rambut nenek Makanya disebut dengan rambut nenek gitu dulu ya Makanan ini rasanya manis dan saya suka banget dulu Tapi gak tau kalau di daerah kalian namanya apa Makanan ringan selanjutnya itu ada cakwe dan pempek Gak perlu dijelasin lagi sih kalau ini Pasti semua udah pada familiar Cakwe dan pempek termasuk makanan yang aman Jika dibawa ke dalam kelas Soalnya kalau digigit itu gak menimbulkan bunyi keriuk Seperti Lilidian dan rambut nenek Cakwe dan pempek rasanya itu juga mantap ya Dan juga mengenyangkan Mungkin di sekolah kalian itu berbeda juga sih makanannya Coba tulis di kolom komentar apa yang menjadi favorit kalian dulu di kantin Oke Tiap sekolah memiliki kantin yang unik Dan juga memiliki nama penjaga atau penjual yang berada di kantin itu yang unik-unik juga Seperti sekolah saya dulu Ya jadi waktu SD dulu itu SD saya itu punya kantin rahasia Jadi kantin rahasia ini sebenarnya kantin SMA Antara SD dan SMA itu dibatesin pakai tembok tinggi Nah kami itu biasanya beli lewat lobang yang ada Jadi di tembok itu ada lobang dan kami suka beli disitu Makanannya itu ya kayak makanan berat yang udah saya sebutin tadi Seperti nasi uduk Lalu ada nasi kuning Tapi karena rasanya enak dan murah Saya jadi sering beli disini Selain kantin yang itu SD kami juga memiliki kantin di depan Kantin depan itu lebih ke kantin makanan ringan dan juga beberapa mainan Ingat banget tuh nama penjaganya atau penjualnya disana namanya Bangkoboy Terus ada Yayu dan Pak Wahab Aduh jadi keinget kan Gimana ya kabar mereka sekarang Semoga mereka baik-baik saja Waktu SMP pun punya kantin yang gak kalah unik ya Jadi ada kantin di sisi kiri dan kantin di sisi kanan Satu kantin khusus untuk makanan ringan Dan kantin yang lain untuk makan berat Tapi waktu SMP saya jarang sekali ke kantin Jadi lupa sama nama penjaga atau penjualnya Dan saya tidak memiliki banyak cerita di kantin waktu SMP SMA pun juga begitu Ada kantin di dalam dan ada kantin yang di luar Kantin yang di dalam itu menjual makanan ringan Dan juga sebagai tempat menjual alat tulis Yang menyediakan juga jasa fotokopi Ingat banget nama penjaganya almarhum Pak Miing ya Semoga beliau tenang disana Kantin luar berada di area pojok sekolah Ada banyak makanan berat disana Mulai dari espageti sampai ketoprak Penjual yang paling nyentrik Ya ada Namanya Pak Bobi Beliau adalah bapak-bapak penjual ketoprak dan mie ayam Seingat saya dengan gayanya yang nyentrik dan jenaka Semoga beliau baik-baik saja Kalau ngomongin kantin juga Pasti juga kita memiliki kisah unik di kantin Sekarang mari kita mengingat kisah-kisah unik di kantin sekolah Mulai dari saya Jadi waktu SD ada tuh penjual gorengan Entah kenapa saya dulu kok bisa gitu Kok ngelakuin hal sejahat ini Jadi saya itu biasa beli gorengan itu 3 biji Ya 3 gorengan dengan harga 3 ribu Tapi saya gak memberikan dia uang Namun saya minta kembalian 3 ribu juga Sungguh sih ini parah banget Tapi biasanya saya lakuin ketika ramai Ya ampun untuk penjual Mohon maaf ya dulu saya seperti ini Waktu SMP juga Saya pernah melakukan hal yang agak menjijikan sih di kantin Entah kenapa dulu perut itu mual ya Itu ketika mungkin lagi masuk angin Niat ingin lari ke kamar mandi yang harus ngelewatin kantin dulu Justru malah terlanjur muntah di kantin Dan yaudah Jadi bahan tertawaan anak-anak disana Untungnya ada penjaga sekolah yang bersedia ngebersihin Terima kasih bapak penjaga sekolah Lalu waktu SMA kami pernah syuting film pendek di kantin Tugas seni budaya Malah kami mengajak Pak Bobby penjaga atau penjual ketoprak disana untuk bermain di film kami Bahkan sampai sekarang filmnya ada di youtube Ya ampun saya kangen banget momen-momen ini Hei kalian berharap ada kisah romantis Maaf Saya tidak memiliki kisah romantis Apalagi di kantin Kalau kalian punya kisah-kisah unik di kantin Coba tulis di kolom komentar ya Di setiap sekolah kantin memang menjadi tempat favorit para siswanya Banyak cerita-cerita di sekolah yang terlahir di kantin Mungkin itu kisah suka maupun duka Di kantin juga sering terjadi awal mulanya suatu pertemanan Ataupun awal mulanya suatu permusuhan Karena dari itu Jikalau ada waktu kalian reuni gitu di sekolah Jangan lupa mampir ke kantin Dan sapalah para penjaga atau penjual disana Mungkin cukup untuk episode kali ini Saya harap ini bisa membangkitkan rasa nostalgia Di dalam diri kalian terhadap sekolah dulu Jangan lupa untuk share ke teman kalian Agar bisa nostalgia bareng Dan juga klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan kisah nostalgia yang lainnya Jangan lupa juga klik tombol like-nya Jikalau kalian suka video ini Saya Opalopaloid Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!